jadi satu keadaan tidak menunjukkan angka satu keadaan menunjukkan angka berarti diodak keprog ini masih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama hari kreasi channel channelnya tutorial dan ide kreatif oke kali ini saya akan berbagi tutorial atau sedikit ilmu bagaimana caranya mengetes atau mengukur diodak atau mengukur diodak keprog masih baik atau rusak menggunakan alat kekur yaitu multimeter digital mungkin di tutorial yang sebelumnya sudah saya saya berikan tutorialnya cara ngecek diodak keprog ini menggunakan multimeter analog bagi kawan-kawan atau pecinta elektrik yang mungkin punya diod punya multimeter digital maka ini saya berikan tutorialnya diodak keprog kita akur atau kita kemudian multimeter digital atau multimeter digital sebelumnya kita lihat dulu ini adalah susunan kaki dari diodak keprog disini ada tandanya mungkin tidak jelas ada tanda plus kemudian disini ada tanda main dan yang disini tidak ada tandanya tapi ini secara apa namanya umum disini adalah untuk inputnya AC ini plus ini main yang berseberangan kemudian atas dan bawah ini adalah input untuk AC atau ke sumber AC ke output trafo cara mengeceknya sangat mudah dengan multimeter baik analog atau digital kita ngecek ke input.opnya saja bagaimana caranya kita praktikan saja sebelumnya sebelumnya multimeter kita on kan dan disini kita pilih ada fungsi disini ada pilihan pada posisi pengukuran yang sudah simul diodak dan kita cek kita perhatikan bagaimana cara kita ngeceknya yang pertama pertama kita ini lihat tadi ini adalah terminal plus yang ini min ini ini AC caranya kita pertama kita yang out atau yang plus ini kalau kita di terminal atau kaget plus plus kemudian kalau merah kita tangan di posisi atau input di yang bawah maka disitu menurunkan harga 0,469 disitu ada satuannya adalah volt disitu ada satuannya 0,469 volt kemudian kita pindah ke input AC1 nya hasilnya 0,481 volt kemudian kita balik ini hasilnya kita balik maka kita balik maka harus tidak menurunkan angka disini kemudian yang satunya juga tidak menurunkan angka berarti yang di output ini adalah masih baik kemudian kita ke yang bagian input disini ini kalau input colok merah di inputnya atau di min di terminal min kemudian colok atau blub hitam di AC AC1 yang bawah kita hubungkan menunjukkan tegangan warna 4 atau jumpa kemudian kita pindah ke kaki satunya dengan harga 0,481 berarti menunjukkan kalau kita balik dulu bagaimana hasilnya balik kalau hitam di ini kalau merahnya di masih tidak menurunkan angka open kemudian yang satunya juga tidak menurunkan angka atau open berarti dia udah yakin gue juga masih baik satu lagi kita cek disini antara input dan input min dan plus atau output min dan output plus kita cek colok hitam di min colok merah di plus juga harus tidak menurunkan angka tidak kemudian kita balik colok merah di min colok hitam di menurunkan harga 0,867 berarti dua kali lipat dari harga yang tadi berarti satu keadaan tidak menunjukkan angka satu keadaan menunjukkan berarti tidak ke prok ini masih baik bagaimana yang tidak baik yang tidak baik jika dari dua keadaan pengukuran ini tadi menunjukkan harga yang sama sama ini misalnya ini memberikan harga yang sama kita balik ini menunjukkan harga yang sama nah tidak atau menunjukkan harga 0 itu menunjukkan bahwa eh salah satu dioda ini adalah yang rusak oke saya kira itu tentang bagaimana cara menunjukkan dioda analog akhirnya mudah-mudahan informasi ini akan manfaat saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih